Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat audio menggunakan T2S aplikasinya itu namanya T2S teman-teman jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat audio ataupun mp3 dari teks yang kita copy misalnya kita membuat sebuah video kemudian teksnya itu kita tulis terlebih dahulu nah kemudian kita jadikan suara ataupun mp3 ataupun audio yang digunakan untuk sebuah video oke teman-teman langsung aja ke tutorialnya yang pertama yaitu kita harus mendownload aplikasinya teman-teman yaitu namanya T2S ini nah ini bisa kita download di playstore oke ini kita hapus dulu ya kita buat baru oke kita buat baru saja nah ini kita buat baru kemudian kita cari teks ataupun berita yang akan kita buat audionya teman-teman jadi kita buka chrome nah disini kita tinggal copy paste teman-teman kita copy tulisannya nah setelah kita salin kemudian kita masuk ke aplikasi tadi kemudian kita pastikan disini kita tempel nah setelah seperti ini kita bisa mencoba untuk play ya nah ini adalah contoh ya teman-teman itu adalah contoh suara yang kita gunakan jadi kita bisa mengatur maksudnya kita juga bisa mengatur ritme ataupun pitch-pitch nama pitch control suaranya teman-teman disini ada speed rate nya kemudian ada speed speed nya kita coba ya kita coba yang pitch nya kita naikkan oke kita play nah dia berubah teman-teman suaranya kita juga bisa mengatur speed rate nya teman speed rate kita coba wah dia terlalu cepat ya teman-teman oke itu dia tadi berarti kita kurangi nah mungkin satu cukup ya teman-teman nah ini standar teman-teman kita juga bisa mengganti dengan bahasa Inggris teman-teman Indonesia kita buat Inggris kemudian oke oke kita coba teman-teman mulai baru-baru ini dia bahasa inggris tetapi gayanya ataupun aksi nya itu aksi bahasa inggris teman-teman berarti tulisan juga harus tulisan bahasa inggris ya teman-teman mungkin baru kita menggunakan yang pitch nya itu aksi nya itu bahasa inggris oke kita ubah lagi kita coba bahasa Arab oke kita coba klik oke ternyata kalau bahasa inggris kita juga tulisan bahasa inggris ya teman-teman teman-teman baru kemudian masukkan bahasa inggris nya speech voice nya bahasa inggris gitu teman-teman oke setelah seperti ini kemudian setelah kita rasa sudah menulis ataupun sudah mempasti semua teks nya kemudian kita hanya tinggal menyimpan yang teman-teman jadi kita menyimpan yaitu Hai eh di sini teman-teman Hai titik tiga kita export export as audio file teman-teman kita klik export audio file nah disini kita pilih mp3 format oke kita pilih mp3 format nah disini ada low quality dan high quality jadi jika ingin kualitasnya bagus ya itu kita haikan teman-teman oke kita haikan nah segini saja cukup kemudian kita pilih save nah disini kita tinggal menyimpan ataupun memberi nama kita contoh satu contoh voice oke kemudian kita atau kita buat saja voice 1 oke kemudian kita simpan kita tunggu sampai dianya selesai kebanjiran notif dan kewalahan menjawab pertanyaan Hai takut saja Oke setelah sudah kita cek teman-teman apakah dia sudah jadi atau belum kita open nah sudah jadi teman-teman audio nah jadi audio ini bisa kita gunakan untuk video kita misalnya ada video bergambar ataupun video yang tidak ada suara tuh kita bisa masukkan mp3 dengan seperti ini teman-teman oke mungkin sekian saya ditirah dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati